Intro Pemirsa lingma terdakwa dugaan korupsi tunjangan rumah dinas TPRD Natuna menghadiri secara langsung sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam perkara tersebut terdapat kerugian negara senilai 7,7 miliar rupiah. Sidang digelar secara offline di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang Kamis Pagi. Kelima terdakwa masing-masing mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli, Ketua DPRD Natuna tahun 2009 hingga 2019, Hadi Chandra. Mantan Sekretaris DPRD Natuna tahun 2009 hingga 2012, Makmur. Mantan Sekda Kabupaten Natuna tahun 2009 hingga 2016, Syamsurizon. Dari lima orang tersebut, dua terdakwa Hadi Chandra dan Ilyas Sabli merupakan anggota DPRD Kepri periode 2019 hingga 2024. Dalam dakwaan jaksa, kelimanya didakwa dengan pasal 2 dan 3 jungto pasal 18 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaan jaksa, perbuatan itu berawal dari Pemkap Natuna yang telah menyelesaikan 19 unit bangunan rumah dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Natuna di Kota Ranai tahun 2010 dengan total anggaran Rp22 miliar. Namun rumah dinas itu tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan akses jalan. Sehingga pimpinan DPRD dan anggota DPRD Natuna belum bersedia menempati rumah dinas tersebut karena belum layak huni. Terdakwa Hadi Chandra selaku Ketua DPRD Natuna kala itu kemudian berkeinginan merubah besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Di mana Ketua DPRD menerima Rp18 juta per bulan, wakil Ketua DPRD Rp17 juta dan anggota DPRD Rp15 juta. Kemudian menurut jaksa, penentuan alokasi anggaran itu tidak sesuai dengan mekanisme. Di mana usulan sekuan tidak pernah diajukan kepada Bupati dan tim TAPD tidak pernah melakukan survei rumah yang ditetapkan dalam Permendagri No. 7 tahun 2006. Usai jalani sidang, Hadi Chandra enggan memberikan komentar banyak terkait sidang perdana yang dijalaninya. Atas dakwaan jaksa, kelima orang terdakwa melalui penasehat hukum mereka menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan esepsi. Hingga saat ini, kelima terdakwa berstatus tahanan kota. Majelis Hakim masih mempertimbangkan untuk memindahkan status mereka menjadi tahanan rutan.